assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya kali ini out dari topik ya atau keluar dari topik biasanya kali ini saya berbagi pengalaman tentang STB yang lagi booming sekarang karena siaran yang berganti dari analog ke digital sebelumnya saya minta maaf suara saya sedikit gendeng karena saya lagi kurang fit ya jadi ini adalah pengalaman saya dimana untuk STB yang saya pakai mereknya ini ya jadi udah ngalamin dua kali rusak atau error ya karena si perangkat elektroniknya itu meledak atau rusak aja gitu ya contohnya ini yang saya pegang itu baru semalam gua meletup sedikit ya bagian elko nya disini seperti ini kurang lebih ini sengaja enggak saya buang untuk contoh dan ini udah dua elko yang meledak enggak tahu memang barangnya yang kurang bagus atau memang karena pengaruh panas gitu ya karena walaupun cuma setengah jam dipakai ini head sink ini udah panas banget nah disini saya mau berbagi atau juga mau sekalian pasang kipas pendingin ya yang ukuran 5 cm ukuran 5 cm seperti ini seperti ini kurang lebih jadi nanti dipasang di tutup atasnya itu aja ke pembahasannya jadi kemarin itu yang meledak adalah elko bagian sebelah sini dan yang ujung sini nah gejalanya itu pertama susahnya lah gitu ya on tapi mati lagi on tapi mati lagi gitu ya itu udah pasti komponennya rusak kebetulan punya saya nih elko nya rusak ini udah saya ganti yang penting gantinya itu kalian sesuaikan dengan ya ras rusak misalkan yang ini yang saya pegang adalah elko 220 mikrofarad dengan voltasinya 10 boleh ganti yang lebih besar tapi voltasinya harus sama tapi jangan jauh-jauh yang misalkan 220 ganti ke 330 nggak papa gitu ya setingkat lebih tinggi nggak papa tapi disarankan untuk sama biar nggak ada efek samping kedepannya ya langsung aja kita ke pemasangan kipasnya biar adem gitu ya nanti ini bakal saya bolongin karena kalau nggak dibolongin eh lubang-lubang ini nggak bakalan masuk udara dari kipas ya dan juga untuk kipasnya jangan kebalik jadi ini kipas ukuran 5 cm kalau untuk niop hal posisinya seperti ini ya jadi yang ada tulangnya ini di bawah gitu ya jadi seperti ini dan nggak bisa dipasang di dalam karena dia bakalan mentok harus dipasang di luar makanya casingnya harus dibolongin dan ini casingnya punya saya dari sheng ya dari logam jadi harus dibor dulu langsung aja kita ke pemasangan oke kurang lebih seperti ini posisi bautnya sembarang aja ya penting satu kipas dua baut juga cukup biar nggak goyang biar nggak muter juga jadi ini kebetulan panjang tapi mau saya balik nanti karena nggak ada lagi bodi yang pendek mau saya balik dan nanti bagian ini saya potong jadi ini hasilnya tadi saya nggak pakai gerinda karena kegedean ya ini saya pakai gunting dan tang potong saya potong bagian ininya kurang rapi sih cuma yang penting di posisi kipasnya itu nggak kehalingan ya nggak ke ketutup kita pasang aja langsung kalau enggak kita kayak giniin misalkan kalian sayang ya percuma karena bolong-bolongin itu enggak gede gitu udah gitu nggak bakalan maksimal intinya kalau menurut saya saya kasih bolongan kayak gini kalau yang saya agak susah tapi kalau yang plastik menurut saya sih lebih mudah ya langsung aja kita pasang Oke ini udah saya nyalain ya seperti ini dan ini tuh sebenarnya 12 volt 12 volt jadi harus pakai harus 12 volt juga ini saya pakai adapter aki dan kalau mau pakai chargeran HP harus ditambahin yang namanya step up atau bos bos terap istilahnya itu buat nambah arus itu seperti ini ya jadi ini ngerakitnya cukup gampang tinggal di pakai USB bisa langsung di setting tegangan keluarnya atau outnya tapi disini saya mau pakai adapter dealer luar aja nggak mau pakai USB kamu ambil dari STB nya supaya lebih stabil nah seperti ini adaptornya colokannya seperti ini jadi nanti tinggal pakai colokan ceweknya aja langsung dicolokin ke kipasnya segini aja udah cukup kok udah cukup kenceng dua dan cukup adem jangan disatuin dengan STB ya karena berat pasti kalau satu mungkin masih ringan kalau dua agak berat untuk jack ceweknya pakai yang kayak gini aja biar gampang nanti tinggal dimasuk-masukin aja ya di sini ada tulisan plus min ini ya ini plus dan min jangan kebalik yang hitam ini ditaruh di min dan yang merah ditaruh di plus langsung aja kita pasang tinggal kita tes pakai adapter yang ini ya tadi yang satu ampere 12 volt murah kok cuma Rp15.000 ya daripada pakai USB ke STB ini lebih baik dipisah kayak gini lewatnya juga kecil yang bisa dilihat saya kasih lihat model itunya 12 volt 1 ampere inputnya 100-240 volt yah jadi ini watannya cukup kecil ampere juga nggak terlalu gede ya kalau yang dua ampere boleh juga tapi ini yang satu ampere kelihatannya cukup juga sih ya kalau yang adaptor aki tadi yang ini itu ampere yang ini satu ampere kita coba perbedaannya apa sama atau beda ya kita coba nih nah begini ya Oke untuk satu ampere anginnya tidak terlalu kencang seperti yang dua ampere tadi kalau yang dua ampere tadi yang ini anginnya cukup kencang jadi kita coba yang dua ampere adaptor nya saya sendiri punya jadi coba yang dua ampere ya ya jadi sekarang coba yang yang dua ampere versi adaptor nya nah ini Hai nah mudah-mudahan kedengeran suaranya Hai komunikasi kencang banget ini ya luar biasa kencang dan cukup untuk STB karena dua kipas juga jadi lebih lebih direkomendasiin untuk dua kipas enggak usah pakai USB adaptor dua ampere 24 12 volt cukup ya jadi enggak perlu mikir sayang listrik daripada nanti meledak ataupun kepanasan ya nanti bisa di jumper atau bisa juga pakai USB charger yang dua ampere outputnya tapi harus tambahin alat yaitu power power up yang tadi saya tunjukin ya kekurangannya kalau pakai kipas kayak gini pasti debu masuk ya makanya sering-sering untuk ngecek untuk dibersihin Oke langsung kita rakit Oke kita langsung di tes aja ya seperti ini Oke cukup memuaskan ya untuk STB jenis yang sama dan menurut saya sih eh cukup lah karena ini cukup adem dari samping juga dari kisih-kisihnya juga ada angkat angin keluar otomatis kalau yang bicara soal sirkulasi otomatis angin yang panas juga kebuang dari samping ya di sini juga kebuang di bawah juga ada anginnya jadi menurut saya seperti ini aja dan jangan lupa terbalik untuk kipasnya jadi ini kedalam ya bukan keluar ke mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan terima kasih sudah menonton dan untuk keamanan bersama dan untuk menjaga keawetan STB nya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya